Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Masih di Alinasa Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab dari Banyaknya pertanyaan teman-teman Yang ada pada kolom komentar Dalam video yang saya unggah Sebelumnya Pertanyaannya adalah Bolehkah semua dari pupuk organik NASA Seperti POC NASA Harmonic Kemudian ada Super NASA dan Power Nutrition Ini di aplikasikan Menjadi satu Itu adalah boleh Kandungan yang ada pada dalam pupuk ini Super NASA dan POC NASA Ini adalah sama Seperti yang saya jelaskan dalam video kemarin Ini mempunyai kandungan dan manfaat yang sama Bedanya kalau Super NASA ini lebih ke pembendahan tanah Tapi kalau POC NASA ini lebih ke pembentukan batang dan daun Jadi ini mengarah kesuburan Sama saja sebenarnya ya Dalam kedua pupuk ini adalah sama Tapi ya itu tadi Perbedaannya hanya itu tadi ya Lalu bagaimana cara pengaplikasiannya Apabila semua ini digabungkan menjadi satu Nanti saya akan berikan contoh untuk cara pengaplikasiannya seperti apa ya Kebetulan ini di dekat rumah Ada tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan Coba nanti kita akan pupuk dengan hasil pengaplikasian semua dari pupuk organik NASA Yaitu POC NASA, Harmonic, Super NASA dan juga ada Power Nutrition Nanti kita akan gabungkan menjadi satu wadah Oke teman-teman langsung saja kita akan contohkan bagaimana cara pengaplikasiannya Yuk simak terus sampai selesai Ini sudah saya persiapkan wadah untuk pengaplikasiannya Jadi air yang kita gunakan ini kapasitasnya adalah 5 liter Karena ini contoh ini kita menggunakan air yang jumlahnya sedikit saja teman-teman ya Nanti untuk jumlah pengaplikasian yang besar Setelah kita tahu caranya nanti kita tinggal kalikan Oke kita mulai dari Super NASA dulu Nah Super NASA kita membutuhkan 1 sendok makan untuk 10 liter air Namun karena airnya ini nanti 5 liter kita akan ambil setengah sendok makan saja Karena ini sudah apa ya teman-teman ya Sudah lama jadi agak menggumpal Kita masukkan Nah kemudian untuk hormonik Nah hormonik teman-teman kita akan gunakan setengah tutupnya saja Namun kalau pupuk cair ini kita kocok dulu sebelum pemakaian Seperti ini teman-teman ya Ini setengah tutup saja kita masukkan Nah kemudian untuk POC NASA Ini nanti kita akan gunakan Dua tutup saja Dua tutup botol POC NASA Jangan lupa dikocok dulu sebelum kita menggunakan Seperti ini Kita membutuhkan dua tutup saja Untuk jumlah air yang lebih banyak Nanti teman-teman tinggal Tambahkan dosisnya saja Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Oke dua tutup Karena 10 liter ini sudah Cukup teman-teman ya Kemudian masih ada Satu lagi teman-teman Yaitu power nutrition Nah untuk power nutrition Ini pupuk khusus untuk tanaman berbuah Atau yang dihasilkan buahnya Sayur seperti sawi, kangkung, dan lain-lain Itu kita tidak usah menggunakan power nutrition ini Tapi kalau kita menggunakannya untuk tanaman labu Tanaman labu siam dan lain-lainnya Karena itu kan yang dihasilkan buahnya Maka kita juga perlu Yang namanya power nutrition ini Oke ini kebutuhan kita juga Sedikit saja Hanya setengah sendok makan saja Seperti super nasa tadi Nah seperti ini teman-teman Ini ya Ini kita masukkan ke dalam air Ini tinggal kita mengaduk saja Sampai Semua yang ada pada dalam air ini Bisa larut Oke teman-teman Seperti ini ya Ini diusahakan Untuk kita mengaduknya Bisa dipastikan semuanya larut teman-teman ya Nah Biasanya kalau POC nasa Teman-teman Itu kan pupuk cair Dan cara penggunaannya Itu disemprotkan Namun karena ini kita Aplikasikan menjadi satu Bersama dengan Power nutrition Dan juga Super nasa Ini nanti akan kita Kocorkan saja Karena apa Ketika ada Super nasa Ataupun Power nutrition Karena pupuknya ini Serbuk Nanti akan Menyumbat Saluran semprotnya Jadi akan menghambat Pekerjaan Jadi untuk lebih efektifnya Kalau semuanya ini digabungkan menjadi satu Itu adalah Dikocorkan Untuk pemakaiannya Namun kalau Kita hanya menggunakan POC nasa dan hormonik saja Nah itu Bisa kita Semprotkan Toh POC nasa ini Dikocorkan Atau disemprotkan Ini sama saja Namun Untuk pupuk yang Padat Seperti super nasa Dan power nutrition Itu lebih baik Apabila Dikocorkan saja Kelihatannya ini sudah Cukup Teman-teman Sudah larut semua Tinggal Kita gunakan Untuk Pemupukan Kita akan contohkan Saya akan contohkan Untuk pemupukan Tanaman Labu Teman-teman Disini kebetulan Ada tanaman labu Yang masih dalam Masa pertumbuhan Nanti saya akan contohkan Untuk teman-teman semuanya Satu batang itu Dosisnya berapa Dan Bagaimana caranya Oke Teman-teman silahkan Ikuti saya Sebelumnya Akan kita penuhi Dengan air dulu Teman-teman Oke Sudah selesai Dan tinggal kita gunakan Oke Jadi ini Teman-teman ya Tanaman yang akan Kita pupuk Ini adalah Tanaman labu Yang masih dalam Masa pertumbuhan Jadi ini belum Berbunga Apalagi berbuah Bisa kita lihat Ini seperti ini Masih terus tumbuh Dan bertumbuh Dan kita akan Lakukan pemupukan Pada hari ini Dengan menggunakan Campuran Semua dari Bupuk Organic NASA BOC NASA Harmonic Power Nutrition Dan juga Super NASA Ya Kita akan cari dulu Pangkalnya Teman-teman Jadi Ini Teman-teman ya Ini sudah ketemu Pangkalnya Di ini Bisa dilihat Teman-teman Nah ini Dan ternyata Ada Tiga Teman-teman ya Ini ada Tiga Batang Satu Dua dan tiga Ini bukan Saya yang nanem Jadi Saya tidak tahu Proses ini Bagaimana dulu Jarak nanemnya Nah kita hanya Memanfaatkan ini Untuk contoh Pemupukan Sedangkan Caranya nanti Kita berikan jarak Sekitar satu jengkal Dari batang Dari batang Kita beri jarak Sekitar satu jengkal Seperti ini Nah berarti Disini teman-teman ya Dan kita akan Buatkan Lubang Untuk Pemupukan Jadi jangan terlalu Mepet teman-teman ya Ini bukan Kalau mepet Menyebabkan Tanamannya Akan mati bukan Tapi akarnya Akar serabutnya Akar yang kecil Yang cepat Menyerap nutrisi Nanti Berada pada Agak jauh Dari Pangkalnya ini Nah Gini teman-teman ya Akan kita Buatkan lubang Oke seperti ini Teman-teman ya Kita buatkan Lubang Pemupukan Seperti ini Seperti yang Saya pegang ini Dan kita juga Buatkan lagi disini Ada lagi disini Ini Dan juga Ada disini Ada satu Dua Tiga Dan empat Karena ini Semuanya Ada Tiga batang Dan ngumpul disini Jadi nanti kita Berikan di Lubang-lubang Yang sudah Kita buat Otomatis Nanti akan Menyerap semuanya Dari ketiga Batang Labu ini Sedangkan Kebutuhannya Teman-teman Ini Per lubang Pemupukan Ini sekitar Satu gelas Jadi kalau saya Saya kasih Satu gelas Per lubang Pemupukan Satu gelas ini Ini sekitar 250 cc Satu gelas Atau kita Kira-kira Saja Secukupnya Teman-teman Biasanya Kalau saya Menggunakan Takaran Itu gelas Jadi seperti ini Teman-teman Kita Kocorkan Saja Nah Nah Pupuk ini Adalah Campuran Yang kita Buat Tadi POC Nasa Harmonic Super Nasa Dan juga Power Nutrition Kenapa Ini kita Kocorkan Semua Satu gelas Kita kocorkan Kedalam Satu lubang Karena ini ada Tiga Batang Teman-teman Jadi Kalau Hanya sedikit Tidak cukup Untuk memenuhi Kebutuhan Nutrisi Tanamannya Seperti ini Dan masih ada Satu lagi Ini Teman-teman Jadi caranya Seperti itu Jadi Kesimpulan Dari Pertanyaan Yang sering Ditanyakan Oleh teman-teman Bolehkah Semua Dari Pupuk Organic Nasa POC Nasa Harmonic Super Nasa Dan juga Power Nutrition Itu di aplikasikan Menjadi satu Jawaban saya Adalah Boleh Oke Teman-teman Sampai disini dulu Untuk video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Dan apabila Video ini Bermanfaat Silahkan Di Share Agar teman-teman Yang lain Juga tahu Dengan apa Yang kita Ketahui Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton